Intro Kelompok Hilafatul Muslimin yang saat ini tengah ramai diperbincangkan karena melakukan aksi konvoy di sejumlah daerah ternyata memiliki markas di daerah Cimahi, Jawa Barat. Markas tersebut merupakan sebuah musola kecil tanpa nama. Bahkan musola ini berada di gang sempit di tengah permukiman warga. Dalam foto yang beredar, bangunan tingkat 2 tersebut didominasi catu warna putih. Di bagian depan tampak papan putih yang bertuliskan Hilafatul Muslimin, wilayah periangan. Papan itu juga dilengkapi dengan alamat yang semakin memperkuat bahwa musola tersebut merupakan markas kelompok Hilafatul Muslimin. Berdasarkan penelusuran di lapangan, tak ada aktivitas apapun dibangunan yang berada di Cibber, Cimahi, selatan kota Cimahi tersebut. Pintu musola tersebut tampak terkunci rapat dan tidak terpantau. Digunakan untuk sholat berjamaah layaknya masjid ataupun musola yang lainnya. Ketua RW setempat, Asep Saifuddin, membenarkan bahwa musola tersebut merupakan markas dari kelompok Hilafatul Muslimin yang saat ini aktivitasnya tengah ramai diperbincangkan masyarakat. Asep menyebut bahwa musola itu hanya digunakan untuk kegiatan keagamaan saja dari kelompok Hilafatul Muslimin. Biasanya jemaah yang hadir berasal dari luar daerah. Lantaran mayoritas dari luar daerah, jemaah yang ikut tak terlalu banyak, yaitu kurang lebih lima kepala keluarga. Sedangkan penanggung jawabnya merupakan warga pendatang yang sudah tinggal lama di dekat musola tersebut. Dikatakan Asep, sejak didirikan pada tahun 2000-an, warga setempat tak pernah merasa terganggu dengan aktivitas tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!